Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara usai muncul Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dimotori oleh Dinsyamsuddin, kini giliran relawan Jokowi Ruf Amin mendeklarasikan kerapatan Indonesia Tanah Air atau Kita. Bertempat di Girungjuang, Jakarta Pusat pada 19 Agustus 2020 kemarin, sejumlah relawan Jokowi Ruf Amin di Pilpres lalu mendeklarasikan berdirinya kerapatan Indonesia Tanah Air atau yang disingkat kita. Maman Imanul Haq, salah satu deklarator yang juga mantan Direktur Relawan TKN Jokowi Ruf Amin, menepis anggapan jika kita dideklarasikan sebagai tandingan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Maman mengatakan, kita adalah koalisi independen yang mengembangkan dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama. Reaksi dari saudara-saudara kita, tetapi lebih kepada kesadaran kita untuk menjaga dan terus mencintai Indonesia. Kerapatan Indonesia Tanah Air adalah koalisi independen yang menyemai, mengembangkan dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama. Mendeklarasikan bahwa tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita, yang ada kita, Indonesia. Terima kasih teman-teman wartawan, teman-teman saya semuanya. Relawan siapa kita? Indonesia! Sebelumnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang digagas Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh telah meneklarasikan diri pada selasa 18 Agustus 2020. Beberapa tokoh lainnya adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Rahmat Wahab, Ahmad Yani hingga Roki Gerung. Tim Liputan, Kompas TV. Adanya deklarasi KAMI dan KITA, Partai Keadilan Sejahtera mengatakan siap bekerja sama dengan keduanya. Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera mengatakan, tujuan mulia dibentuknya KAMI dan KITA harus diiringi dengan cara penyampaian yang sehat, agar keberadaan KAMI dan KITA dapat diterima masyarakat. KAMI dan KITA sebetulnya sehat buat demokrasi, karena keduanya ingin mengakomodasi aspirasi yang ada di masyarakat, tapi jadi tidak sehat kalau cara penyampaiannya ternyata tidak membuat masyarakat simpati, jadi malah antipati kepada politik. Karena itu, untuk teman-teman kami dan teman-teman kita, ayo kita berlomba dengan sehat, penuhi ruang publik dengan gagasan, narasi, dan ide-ide besar untuk membangun dan memajukan bangsa. Sementara itu, Sekjen Pan, Edi Suparno berharap deklarasi Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA tidak menjadi tandingan bagi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Keduanya harus memberikan manfaat dan solusi yang dibutuhkan bangsa. Terkait deklarasi kita, pasca deklarasi kami, yang bisa disampaikan adalah bahwa baik kita maupun kami sebaik-baiknya adalah sebuah gerakan moral untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait gagasan-gagasan, narasi-narasi, diksi-diksi yang sesungguhnya harus memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa. Jadi, jangan sampai hanya ada satu organisasi perkumpulan didirikan, kemudian ada perkumpulan lain didirikan untuk menandingi perkumpulan tersebut. Untuk membahasnya, sudah hadir Koordinator Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA yang juga tokoh muda NU, Maman Imanul Hak dan Refli Harun, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang juga pakar hukum tata negara. Selamat sore, Kang Maman, juga Bung Refli. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehati nampaknya pakai baju putih-putih. Apa sehati juga deklarasi kita dan kami? Saya tanya dulu ke Kang Maman. Jadi, ini tuh tandingannya kami atau bukan? Karena kan waktunya berdekatan sekali deklarasinya. Kami tidak pernah berniat menandingi kami karena dalam alam demokrasi, kebebasan berpendapat dan berserikat itu sangat dijaga oleh konstitusi. Nah, kebetulan relawan-relawan Jokowi Amin berkumpul untuk syukur 75 tahun Indonesia dan juga satu muharam 1442. Nah, ketika kesempatan itulah tiba-tiba terbentik. Bagaimana kalau kita mendeklarasikan kita, kerapatan Indonesia tanah air. Kerapatan ini pernah dipakai ketika tahun 2008, pemuda-pemuda Indonesia mendeklarasi apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Rapat artinya kita merekatkan kembali solidasitas sebagai bangsa, sebagai negara, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Makanya kami membangun ini menjadi sebuah gerakan kesadaran untuk lalu melihat Indonesia secara bersama-sama, apalagi di tengah pandemi. Kita butuh narasi-narasi kebersamaan. Bukan narasi keterbelahan, dendam, hausan kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada bagaimana kita menghadapi pandemi, keluar dari krisis, dan kita tetap Indonesia yang diharapkan dalam cita-cita seperti yang ada dalam pembukaan Undang Dasar 45. Nah, narasi-narasi yang dibangun ini satu rasa atau tidak dengan kami yang sudah diklarasikan sebelumnya? Iya, saya lihat bahwa dari delapan butir yang dikeluarkan oleh kami, itu merupakan sebuah masukan yang konstruktif, kecuali dua poin. Yaitu? Satu poin, seolah-olah pandemi ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Jokowi. Padahal pemerintah telah berjuang dan DPR misalnya mendukung, mensupport pemerintah ini untuk menyelesaikan pandemi. Kita di DPR misalnya meluluskan legasi tentang pandemi dan juga mensupport anggaran. Jadi tidak boleh menyelesaikan. Poin ke delapan yang menurut saya sangat tendensius, bahwa ada istilah-istilah penyambutan mandat dan lain sebagainya. Nah ini pertanyaan mendesak DPR dan lain sebagainya, sesuatu yang terlalu overacting. Narasi-narasi tentang rejim yang zalim, dungu dan sebagainya, sebaiknya tidak dikeluarkan pada masa-masa pandemi seperti itu. Saya tahu bahwa tokoh-tokoh seperti Jenderal Gatot, Binsam Sudin, dan sebagainya, harusnya lebih mengedepankan kenegarawanan, merangku semua pihak, bahwa kita hari ini butuh kebersamaan untuk menyelesaikan pandemi ini. Oke, saya tanya ke Bung Refli tadi, ada dua kritik kalau dari kita atas poin yang dideklarasikan kami? Iya, pertama saya mengucapkan selamat atas dideklarasikannya kita ya. Nah yang kedua, namanya juga berdebat atau berdiskusi. Apa yang disampaikan Kang Maman tadi kan sudah dibantahnya sendiri sebenarnya kan. Tadi kan membantah bahwa kita tidak dimaksudkan untuk menjadi tandingan kami. Tapi belum apa-apa sudah membahas isinya kami gitu ya. Yang katanya poin 2 dan 8, itu poin yang macam-macam tadi. Tapi poin 8 itu nggak ada kata-kata yang perlu ditaksirkan aneh-aneh ya. Di sini kan cuma menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga-lembaga negara, NPR, DPR, DPD, dan NK, untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya. Kan jadi sebenarnya gini, kan saya ini orang hukum data negara, masing-masing fungsi lembaga negara itu ada. Yang kita inginkan adalah sistem check and balances itu jalan. Baik itu within the state, di dalam negara, maupun di luar antara the state dan the society. Jadi ada political society, ada yang namanya civil society. Nah di political society itu kita berharap bahwa fungsi-fungsi kenegaraan itu berjalan dengan baik. Misalnya Presiden berjalan dengan baik, kontrol check and balances dari DPR dan DPD juga berjalan dengan baik, NPR juga berjalan dengan baik, MK dan MA juga berjalan dengan baik. Maka kemudian kita akan mendapatkan sebuah sistem ketatanegaraan dengan praktiknya yang solid. Tapi dalam negara kan ada juga yang namanya political civil society yang ini non-state. Nah non-state ini kemudian saya kira kewajiban warga negara untuk berpartisipasi juga. Nah saya kira kami di sana pada posisi bahwa dia di luar struktur pemerintahan, di luar negara, maka kemudian dia menjadi alat lain, media lain untuk menjadi penyeimbangnya. Itu filosofinya. Tapi bisa dipastikan ini bukan gerakan politik, tapi gerakan moral, Bung Refli. Ya, beda gerakan politik, gerakan moral itu kira-kira harus dipahami. Kadang-kadang orang nggak paham ya. Jadi yang namanya gerakan politik itu atau political movement itu adalah paling purba definisi politiknya, yaitu merebut kekuasaan. Kan yang namanya politik itu adalah siapa mendapatkan apa dengan cara yang bagaimana. Sementara ya, tujuannya ini adalah? Tapi gerakan moral itu adalah value nilai. Jadi gerakan moral itu tidak misalnya mengantarkan orang untuk melalui jabatan tertentu, lalu kemudian membentuk partai politik. Gerakan moral itu adalah value nilai. Nah apa nilai yang ingin ditanamkan? Nilai dalam pembukaan undang-undang dasar 45. Di situ ada Pancasila, ada tujuan bernegara, ada konstitusi. Nah nilai-nilai itulah, kalau kemudian disimpani misalnya atau didenai oleh baik pemerintah maupun DPR, maka the civil society berteriak, ya kan? Bersuara. Contoh misalnya RUU Minerba yang menurut saya mengkhianati pasal 33 misalnya, harus berteriak gitu. Karena itu nyata-nyata menurut saya ya penyimpangan dari pasal 33. Karena memberikan kesempatan kembali kepada konglomerat untuk menguasai tambang yang harusnya kembali kepada negara menurut Undang-Undang 4 2009. Nah yang begitu-begitu itu yang kita harus pahami bahwa tidak selamanya negara atau penguasa itu bergerak linear sesuai dengan pesan konstitusi. Kadang-kadang banyak free ridersnya, kadang-kadang banyak kepentingannya dan lain sebagainya. Nah dengan munculnya. Maka gerakan moral ini harus mengingatkan. Tapi karena dia adalah gerakan moral, maka yang diutamakan adalah values, nilai. Yang diutamakan values tadi ya dengan gerakan moral ini. Saya ke kawan-kawan, berarti apakah kalau dilihat munculnya kami ini karena tidak cukup check and balances yang ada selama ini. Kawaman juga di DPR melihatnya seperti apa memang sejauh ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa pemerintah sudah bekerja. Bahwa DPR sudah melakukan fungsinya. Baik itu pengawasan, legislasi, dan juga penganggaran. Dan itu yang sebenarnya yang melatar belakangi kita ini dideklarasikan. Ada tiga poin penting mendeklarasikan kita ini. Pertama, kita ini adalah mentransformasikan relawan Jokowi Amin untuk menjadi wira bangsa Indonesia. Jadi kalau kemarin kita relawan Jokowi Amin, hari ini kita menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Karena bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun harus bekerja keras, disiplin dalam menghadapi pendebi ini. Nah, poin kedua, kita ini adalah gerakan politik kesadaran yang tidak akan pernah jadi partai politik. Jadi kami akan terus bergerak ke daerah-daerah. Karena apa? Kritik itu tidak hanya civil society, tidak hanya bekerja lewat kata-kata. Misalnya ada yang sudah bergerak di bidang pertanian. Teman-teman santri tani misalnya di Ciwidei. Ada Odesa yang menggambarkan di Bandung petani-petani yang betul-betul bisa berdaya. Dan banyak hal sehingga kita ingin mengatakan bahwa politik kesadaran itu menyadarkan kembali bahwa kita bisa bekerja sama dengan semua pihak. Nah, yang ketiga, kita ini adalah semacam kalianan mitra. Menjadi teman sejati bagi semua pihak yang untuk mengawal tujuan berbangsa bernegara. Termasuk DPR. Saya rasa DPR sudah sangat-sangat mendukung pemerintah untuk lalu menyelesaikan persoalan pandemi ini. Dan di dalamnya kita pun mendukung dengan arti mengkritik. Kita kritik misalnya, birokrasi yang lelet, kopi-paste, tidak mau bekerja keras. Kita pun kritik soal data yang ambur-radu dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi hal yang penting antara kami dan anak kami dengan kita itu soal bagaimana kita mengembalikan ini agar tujuan berbangsa dan bernegara itu bisa selesai. Sehingga kami tidak sekedar diisi oleh orang-orang yang seolah-olah dia haus kekuasaan, tidak kebagian suai, dan lain sebagainya. Padahal saya paham banget bahwa tokoh-tokoh besar seperti Pak Din, Pak Gatot itu adalah seorang negarawan yang harus betul-betul menjadi contoh bagi kita, anak-anak muda ini, untuk terus bergerak, mencintai Indonesia, membangun narasi kebersamaan. Sampai lah Bang Refli, kita kemarin di Pilpres, dan lain sebagainya, dendam keterbalahan, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya hari ini sebenarnya sudah selesai. Kita bagaimana caranya mendukung dengan kritik-kritik yang lebih argumentatif, kritik-kritik yang lebih konstruktif. Oke, Bang Refli menjawabnya seperti apa tadi? Agar jangan sampai ada keraguan apakah ini diisi oleh unsur-unsur atau pihak-pihak yang memang tidak kebagian kue, kesannya seperti itu, Bang Refli, tapi memang tadi pure untuk memberikan kritik. Ini sudah ke-700 kalinya saya mendengar begitu. Tentu, karena kan ini jadi pertanyaan juga. Nah, jawabannya Bang Refli gimana? Setiap berdiskusi selalu dibilang barisan sakit hati, kejatan, dan lain sebagainya. Maka kemudian kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah bangsa kita kalau caranya adalah hal seperti itu, yang menurut saya tidak sustantif. Tinggal dilihat saja apa yang dideklarasikan, apa yang dituntut misalnya. Nah, kalau misalnya tadi komunikasi dengan petani dan lain sebagainya, itu namanya division of labor, pembagian tugas. Jadi setiap orang, setiap kelompok masyarakat itu kan ada tugasnya masing-masing sesuai dengan concernnya, perhatiannya, kemampuannya, jaringannya, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah, saya tadi senang tuh, yang namanya relawan Jokowi Ma'ruf itu bertransformasi menjadi kita. Kenapa begitu? Saya ini kan orang hukum tata negara. Ketika seorang presiden sudah terpilih, pasangan presiden terpilih, simbol-simbol itu tidak boleh digunakan lagi. Karena itu sudah menjadi simbol negara. Kalau menggunakan simbol negara untuk kegiatan society, itu namanya abuse of power. Itu namanya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan. Saya sangat keras soal ini. Jadi tidak boleh misalnya Menteri BUMN, kemudian masih menggunakan simbol-simbol, misalnya ada Leto, Eric Tohir itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada juga misalnya relawan-relawan yang masih menggunakan nama Jokowi. Kenapa? Mereka tidak paham, relawan itu berguna ketika di dalam pencapresan. Dan itu sudah selesai. Pasca pencapresan, dia menjadi simbol negara. Simbol negara itu tidak boleh digunakan sembarangan oleh kelompok society atau non-state. Hanya the state, hanya negara yang bisa menggunakan simbol Jokowi, simbol ma'ruf, karena mereka adalah presiden dan wakil presiden. Jadi saya sangat senang, mudah-mudahan tidak dipakai lagi tuh relawan Jokowi, ma'ruf, karena sudah selesai. Nah, tetapi sekali lagi, saya pribadi melihat begini. Kalau kita mau melihat, cobalah kita melihat apa yang disampaikan, apa yang dikonsepkan, apa yang dikritikan. Karena kalau kita lihat substansinya, maka kami belum pernah mendengar substansi itu diulas. Yang kami dengar, untuk 700 kalinya itu barisan sakit hati. Yang tidak kebajikan kekuasaan. Dan insya Allah itu tidak ada di saya ya, Gerkang Maman ya. Jadi walaupun berani tahan, ada tawaran kekuasaan dari presiden Jokowi, insya Allah enggak. Karena pilihannya kan sudah mengambil jalan di civil society. Jadi kita harus membedakan yang namanya civil society dan political society. Kang Maman sekarang bukan di civil society, Kang. Kang Maman ada di political society, ada di DPR. Jadi fungsi-fungsi ke-DPR-an itulah yang harus dijalankan secara lebih powerful, secara lebih bertanggung jawab. Karena Kang Maman digaji negara. Tapi saya tidak digaji negara, maka saya bergeraknya di political society. Nah ini dijawab harusnya sama Kang Maman. Tadi agar tidak ada embel-embel relawan yang masih dibawa. Nah dan seperti apa juga nuansa kritik yang akan dibangun, kalau tadi Kang Maman bilang akan ada kritik juga dari kita. Apa beda nuansanya antara kita dan kami dalam menyampaikan kritik? Kita akan bahas di Kompas Petang sesaat lagi. Jangan beranjak dulu.